Siswi SMP berinisial P warga Babelan Kabupaten Bekasi, melahirkan anak diduga dihamili oleh pemuda berinisial R anak dari anggota polisi. Ketua Umum Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Nasional, Dikayos Mangapul Sirait mengatakan kliennya P pernah menjalin asmara dengan R anak anggota polisi. Berjalannya waktu romantime kaula muda itu terjadi di luar kontrol, hingga P dan R berhubungan intim laiknya suami istri. P lalu memberikan iming-iming dan membujuk rayu agar mau berhubungan badan. Apa yang terjadi, benar hasil hubungan badan R dengan P muncul janin bayi anak mereka di dalam perut P, siswi SMP tersebut, bukannya sumringah akan kabar lahir sang bayi mungil. Namun R, anak dari keluarga polisi tersebut enggan menerimanya. Orang tua P dan R sempat berkomunikasi pasca munculnya perkara ini. Namun dikatakan Dikayos, orang tua R hanya bersedia bertanggung jawab saat proses bayi lahir. Selepas itu, tidak ada kalimat R akan menikahinya, bahkan diduga orang tua R tidak ingin bertanggung jawab, upaya komunikasi yang dilakukan terhadap R untuk bertanggung jawab tak menemui hasil. Bahkan sempat terdengar ucapan bahwa hal ini terjadi karena dasar suka sama suka. Karena tidak memiliki titik temu, korban melapor ke Polres Metro Bekasis dengan nomor LP B1888-E6-2024-SPKT-Polres Metro Bekasi-Polda Metro Jaya. Pada 10 Juni 2024, terpisah Wakasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Widodo membenarkan adanya laporan tersebut. Di mana seorang laki-laki yang berinisial R, pada waktu itu kelas 1 SMA, klien kami kelas 2 SMP, yang laki-laki pelaku itu anaknya oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Metro Bekasi-Kota. Menurut keterangan daripada klien kami, ini orang tuanya, bahwa ketika di SMP kelas 2, selalu mereka menjalin hubungan berpacaran dengan anak yang oknum polisi, lalu melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yang layaknya belum boleh dilakukan oleh seorang yang belum menikah. Akhirnya, klien kami, yaitu yang berinisial P, yang sekarang sudah melahirkan ini anaknya 6 bulan, akhirnya mengandung di luar pernikahan, pada waktu usia kandungannya sekitar 4 bulan, baru ketahuan, lalu didatangin orang tuanya, orang tuanya menjanjikan akan bertanggung jawab atas proseskan kehamilannya sampai melahirkan, lalu menikahi, tidak, tidak, hanya bertanggung jawab untuk, hanya biaya saja untuk menikahi yang ada tanggung jawab, Nah, bahkan ibunya, ibunya si pelaku laki-laki, yang istrinya oknum polisi, berdasarkan dulu ini, kenapa tidak dibuburkan, sambil marah-marah, waktu itu ada RT di situ. Nah, lalu, karena memang menurut klien kami, orang tuanya, ini kan oknum polisi takut, akhirnya didiamkan, setelah didiamkan, sampai lanjiran. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya,